Kali ini yang ditunggu-tunggu dari Google, kali ini Google sebar internet 5G dengan drone. Guys, Google ini menggelar proyek rahasia untuk mengembangkan sekaligus menguji pesawat tanpa awak atau drone bertenaga surya yang akan menyebarkan akses internet dengan kode nama proyek SkyBender. Menurut The Guardian, Google udah nyewa hanggar pesawat Space Port Amerika dari Virgin Atlantic untuk mengembangkan drone itu. Jadi hanggar ini berada di New Mexico, Amerika Serikat dan Google menyewa hanggar itu senilai 1.000 USD per hari dan tambahan 300.000 USD untuk memungkinkan Space Port Amerika membangun instalasi dan server, penerima sinyal, dan teknologi lain. Sejatinya nih, drone ini merupakan hasil pengembangan perusahaan Tinen Aerospace yang diakuisisi Google pada tahun 2014. Jadi pesawat itu akan membawa teknologi transmisi data dan dapat menjadikan salah satu infrastruktur tulang punggung internet 5G. Google dan Titan Aerospace sendiri sedang mengembangkan drone bertenaga surya yang disebut dengan Centaur. Saat ini Google sedang mengembangkan bisnis untuk jadi produsen infrastruktur telekomunikasi. Nah, mereka juga sudah membangun balon udara proyek Loon yang bisa menyebarkan akses internet 4G LTE. Google menyediakan balon udara sekaligus radio akses untuk menyebarkan sinyal internet Wi-Fi ke bumi. Selain Google, kali ini adalah Facebook. Saat ini juga mengembangkan drone tenaga surya bernama Aquila untuk menyebarkan internet. Dan hal itu bisa dilakukan setelah Facebook mengakuisisi perusahaan drone Ascentia asal Inggris. Head to head ya, ini Facebook, ini Google. Satunya nggak bisa search, satunya bisa search. Mau pilih mana? Karena saya sih lebih pilih laki-laki, lebih jelas masa depannya. Oke, so this is me, Felicia Aru, dan pampil dari SPW TV. Bye-bye.